Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat YouTube ku di video kali ini saya ingin berbagi lagi sebuah informasi atau sebuah tutorial cara mengatasi jaringan data internet tidak muncul di HP Samsung dan di semua Android jadi tutorial ini berlaku untuk di semua Android untuk yang beda table silahkan aja disesuaikan kebetulan disini membuat saya memakai HP Samsung j2 frame seperti biasa jika kalian yang baru berkunjungi channel ini silahkan jangan ragu-ragu ya tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini dan langsung aja tekan tombol subscribe nya untuk dapat notifikasi pemberitahuan setiap saya mengupload karena subscribe itu gratis Oke langkah yang pertama langsung saja kita ke tutorialnya ke paling inti di video ini disini saya akan jelaskan dulu misalnya HP kalian mengalami kendala setelah kalian hidupkan data seluler ini kemudian di bagian jaringan 4G internet ini tidak muncul kebetulan HP ini emang baik-baik saja ya tapi saya memberikan tutorial ini jika HP kalian mengalami kendala pasti dihidupin data seluler seperti ini tapi jaringan 4G nya atau jaringan internetnya itu tidak mau muncul nah disini saya akan memberikan triknya triknya sangat mudah banget utama kalian silahkan hidupkan data seluler seperti ini kemudian masih tetap tidak muncul emang di HP ini munculnya tapi maka kalau masih tidak muncul silahkan kalian langsung klik di bagian pengaturan kemudian pilih yang namanya koneksi kemudian pilih jaringan seluler kemudian klik yang nama file akses silahkan klik yang di bagian garis tiga di pojokan atas kemudian langsung kalian klik yang namanya reset ke default seperti ini lalu klik reset nah dengan trik seperti ini Insya Allah masalah kalian akan segera teralasi ya dengan tahan ini tanpa mengribet tanpa menggunakan aplikasi tambahan setelah kalian melakukan klik reset ke default silahkan kalian hidupkan data seluler lalu coba apakah dapat muncul atau tidak aja jadi silahkan kalian tes sendiri ya jika kalian mengalami kendala seperti yang ada di video ini jadi itulah triknya untuk sementara ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati